Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa Dan manusia akan mendapatkan balasan dan saya ingin menyaksikannya Sahabat risalah nabi, kali ini akan menceritakan alur cerita secara singkat dari film Siksa Kubur Sebuah film horor religi yang kontroversi Dikisahkan terdapat dua orang kakak beradik yang ingin membuktikan kebenaran Siksa Kubur Sampai suatu ketika salah seorang di antara mereka nekat untuk tidur bersama jenazah dalam sebuah kuburan untuk membuktikan secara langsung Dan ternyata ia menemukan sebuah bukti dan kejadian di luar nalar yang sangat mengejutkan Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis agar tidak tersesat Film Siksa Kubur ini digarap oleh sutradara Joko Anduar Nah, film ini bercerita tentang kehidupan dari satu keluarga yang sedang menjalankan bisnis toko roti mereka yang telah berjalan secara turun-temurun Meskipun kehidupan keluarga ini terlihat cukup damai dan tentram Namun sebenarnya mereka sedang dilanda oleh berbagai macam permasalahan Mulai dari masalah bisnis Di mana penjualan roti mereka sedang mengalami penurunan Dikarenakan faktor persaingan Hingga berbagai masalah individu seperti putra pertama mereka yang bernama Adil Adil seringkali diboleh oleh teman sebayanya Namun dirinya tidak pernah melawan balik dan selalu bersifat pasif walaupun memiliki banyak sekali masalah Namun, keluarga ini masih tetap berusaha menjalani kehidupan mereka dengan mengikuti aturan agama Sayangnya, semua kedamaian ini harus rusak dikarenakan satu peristiwa yang sangat tragis Semua bermula pada suatu hari di mana tokoh mereka sedang didatangi oleh tiga orang pelanggan Dan satu orang misterius yang tiba-tiba menghampiri Adil dengan tatapan yang kosong Lalu memberikannya sebuah kaset misterius yang selama ini ia dengar Sedangkan tiga orang pelanggan lainnya Mereka sebenarnya memiliki rencana untuk mencuri uang dari tokoh roti itu Dikarenakan mereka tidak memiliki dana untuk pulang kampung Setelah duit tersebut berhasil dicuri Adil hanya bisa terdiam tanpa memberikan respon apapun Sementara itu, Sita putri terakhir mereka memberitahu ibu dan ayahnya untuk mengambil duit mereka yang telah dicuri Ketika keduanya berusaha mengejar tiga pencuri tersebut Tiba-tiba muncul sebuah ledekan di depan tokoh yang membuat semua orang di sekitarnya akhirnya harus tewas Termasuk kedua orang tuanya Adil Dan juga Sita Pasti kejadian itu, Adil dan Sita sempat syok berat Namun, ketika mereka sudah kembali pulang Mereka menemukan bahwa kaset yang diberikan oleh pria misterius kepada Adil Ternyata berisikan sebuah suara mengerikan yang diduga sebagai suara siksa kubur Orang misterius itu sebenarnya sedang ketakutan setelah mendengar suara mengerikan tersebut Dan hal ini mendorongnya untuk melakukan tindakan jihad Dengan melandakan dirinya sendiri yang membuat kedua orang tuanya Adil Dan juga Sita harus tewas dari peristiwa ini Sita memiliki sebuah pemikiran Dimana ia tidak mempercayai adanya siksa kubur Dan ia juga berpikir bahwa agama itu sebenarnya hanyalah sebuah alat yang dibuat untuk menakuti orang-orang saja Untuk membuktikan kepercayaannya ini Sita pun menjadi terdorong untuk bisa membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada Namun, sebelum bisa melakukan hal tersebut Sita dan Adil harus dimasukkan ke sebuah pesantren yang ada di daerah pedalaman oleh paman mereka Pemikiran yang telah tertanam di kepalanya yang membuat Sita menjadi tidak betah untuk tinggal di tempat tersebut Dan mereka berdua berencana untuk keluar dari sana melewati sebuah terowongan terbangkalai Namun, usaha pertama mereka harus gagal Dan Sita sempat bertemu dengan hantu dari seorang buceh yang bernama Ismail Ketika ia bertanya kepada salah satu ustazah mengenai siapakah itu Ismail Sang ustazah hanya bisa terdiam dengan tatapan yang terkejut Yang mana ini membuat Sita menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di balik pesantren tersebut Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil menemukan sisi gelap dari pesantren tersebut lewat percakapan antara dua orang ustazah Ternyata pesantren ini telah didanai oleh seseorang yang sangat kaya Namun, sebagai imbalan dari kebaikannya Orang kaya tersebut akan meminta jatah kepada pihak pesantren berupa beberapa santri yang ia pilih untuk dijadikan pemuas nafsunya Secara kebetulan, di malam tersebut, santri yang dipilih olehnya adalah Adil Sita berusaha menolong Adil Namun dirinya tidak mampu berbuat banyak di hadapan para bawahan dari sang orang kaya Untungnya, Sita dan Adil berhasil melarikan diri dari pesantren tersebut Berkat bantuan dari seorang ustazah yang sudah tidak tahan lagi dengan kebusukan dari pesantren tersebut Keduanya pun akhirnya kembali melewati terowongan terbengkalai Dan sekali lagi, mereka berdua sempat bertemu dengan sosok hantu Ismail Yang ternyata merupakan santri dari pesantren tersebut Yang telah menjadi korban jiwa dari kebijatan sang orang kaya Setelah kabur dari pondok pesantren, Sita dan Adil kini menjalani kehidupan yang baru Sita menjadi seorang perawat di Panti Jompo Sementara Adil menjadi petugas pemandi jenazah bagi orang-orang yang telah meninggal Namun tidak diurus oleh siapapun Meskipun pekerjaan mereka terlihat seperti pekerja aneh yang normal Dan bahkan mungkin bisa dikatakan mulia Namun sebenarnya terdapat sebuah motif gelap di balik pekerjaan mereka Pada awalnya, Sita bekerja sebagai perawat di sebuah Panti Jompo yang cukup besar Dan ia dianggap sebagai perawat yang paling kompeten Bahkan sang pemilik dari pesantren tersebut yang bernama Pak Wahyu Telah menganggap Sita sebagai karyawannya yang paling setia Ketika Pak Wahyu sedang kambuh dari penyakitnya Sita menjadi orang pertama yang selalu menolong Pak Wahyu Namun, alasan kenapa Sita sangat setia dan bersikap sangat loyal terhadap Pak Wahyu adalah Karena ia tahu bahwa orang tua ini merupakan orang kaya bejat yang telah mendanai pesantren mereka di masa lalu Di balik sosoknya yang terbilang cukup bijak Pak Wahyu menyimpan masa lalu yang sangat kotor Sita memiliki sebuah rencana di mana ia akan mengawasi orang-orang yang memiliki masa lalu yang gelap Dan nantinya apabila orang tersebut telah meninggal Sita akan memperhatikan jasad dari orang itu Dan melihat apakah orang ini akan menerima siksa kubur atau tidak Apabila tidak Maka asumsi Sita mengenai agama yang hanya merupakan alat penakut manusia saja Beberapa orang jahat yang Sita awasi selama ini adalah seorang pembunuh berantai yang telah mati Namun Sita tidak berhasil mendapatkan apa yang ia mau Dan juga Pak Wahyu yang sedang dalam kondisi sakit-sakitan Pada suatu malam, Sita menemukan Pak Wahyu sedang melakukan tindakan tidak wajar Dikarenakan penyakitnya yang sedang kambuh Pada awalnya, Pak Wahyu mengeluarkan kata-kata bijak yang merisikan pesan-pesan dari agama Islam Sita terus berusaha untuk membantah semua kata-kata dari Pak Wahyu Namun ia tidak mampu memberikan argumen yang berarti Hingga pada akhirnya, Sita langsung mengeluarkan ultimatumnya Dengan mengatakan bahwa ia tahu siapakah Pak Wahyu yang sebenarnya Mendengar hal ini, Pak Wahyu menjadi kebingungan Bagaimana Sita bisa mengetahui hal ini Dan di waktu yang bersamaan, Adil akhirnya tiba di panti jompo tersebut Ketika ia melihat wajah dari Pak Wahyu Ia langsung menerjang dengan penuh amarah sambil mencoba untuk mencekik orang tua tersebut Untungnya, tindakan yang ini berhasil terhentikan berkat perintah dari Sita Setelah itu, Pak Wahyu masih terus mengeluarkan kata-kata provokatif kepada mereka Sambil mengeluarkan kata-kata tersebut Pak Wahyu mengambil sebuah senapan dari loker mejanya Dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan wajah yang tidak terlihat adanya rasa penyesalan Dengan kematian Pak Wahyu, rencana besar dari Sita akhirnya akan segera terselesaikan Pada saat jasad dari Pak Wahyu sedang dikebumikan Sita mencoba untuk masuk ke dalam kuburan tersebut Dan mengubur dirinya bersama dengan Pak Wahyu Dengan tujuan agar ia bisa mengumpulkan bukti mengenai kebenaran dari siksa kubur Dengan berbekal sebuah handicam Sita merekam semua kejadian yang ada di tempat tersebut selama semalaman penuh Dan ketika pagi telah tiba Sita melihat hasil rekaman yang menunjukkan bahwa tidak ada hal yang terjadi selama di dalam kuburan itu Walaupun rencananya telah berjalan sesuai dengan apa yang ia harapkan Namun Sita masih tidak puas dengan hasil itu Ia mencoba untuk menunjukkan hasil rekamannya ke sebuah stasiun televisi lewat bantuan dari salah satu orang tua di Panti Jompo Namun ketika acaranya sedang berjalan Bukti rekaman yang ditunjukkan tidaklah sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh Sita Sita pun menjadi sangat kesal Dan ia tahu persis bahwa semua ini disebabkan oleh Adil Pasti kejadian itu kehidupan Sita menjadi sangat berantahkan Semua hal yang ada di sekitarnya menjadi sangat kacau dan tidak jelas Ia terus mendengar suara bisikan dan juga panggilan Serta terkadang ia juga melihat bayangan dari hantu Pak Wahyu Bersamaan dengan sosok hitam besar yang bisa dia sungsikan sebagai malaikat penjaga alam kubur Tidak hanya dirinya saja yang berantakan Kondisi dari Panti Jompo itu pun juga ikut menjadi kacau Sempat terjadi sebuah konflik antara dua pasangan tua Dimana sang suami sempat berselingkuh dengan salah satu perawat dari Panti tersebut Hal ini pun diketahui oleh sang istri Sita menyeru Pak suami untuk berpisah dari sang istri untuk sementara waktu Namun Pak suami menolak Dengan alasan kalau istrinya merupakan orang yang sangat ceroboh Dan benar saja Ketika sang istri sedang mencuci bajunya sendirian Ia dengan cerobohnya membuat dirinya mengalami kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawaknya Pasca kejadian itu Sita segera menemukan bahwa dunia saat ini sedang dilanda kekacauan Dikarenakan bukti rekaman yang Sita dapatkan Ternyata telah tersebar ke publik dan semua orang dapat mendengar suara siksaan tersebut Sementara Sita masih tidak mampu mendengarnya secara langsung Hal ini membuatnya menjadi sangat kesal dan frustasi Setelah itu Sita pun pergi menuju makam dari Pak Wahyu untuk bisa melihat siksa kubur itu secara langsung Tindakan yang dilakukan oleh Sita ini malah membuatnya masuk ke dalam sebuah dunia aneh yang dianggap sebagai alam kubur Di sini Sita sempat melihat kejadian di masa lalunya yang membuat semua kedilaan ini bisa terjadi Dan ia juga bertemu kembali dengan jiwa Ismail yang kini sedang dikejar oleh jiwa dari Pak Wahyu Setelah semua kejadian itu Sita akhirnya tersadar di dalam kuburan Pak Wahyu Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Sita melihat secara langsung siksa kubur yang sebenarnya lewat layar Handicam yang ia pegang Sita melihat bagaimana Pak Wahyu yang sedang disiksa oleh malaikat dengan sangat brutal Setelah melihat adegan penyiksaan yang cukup panjang Tiba-tiba kuburan tersebut akhirnya terbuka dan Sita berhasil ditolong oleh Adil Keduanya pun segera pergi dari tempat kuburan tersebut Begitulah seluruh cerita singkat dari film Siksa Kubur Gimana menurut kalian? Apakah ini merupakan film horor Indonesia yang sangat menyeramkan atau menyesatkan? Mari kita diskusi dan tukar pendapat melalui kolom komentar di bawah video ini Sampai jumpa di video selanjutnya